Assalamualaikum semuanya hari ini saya share jajanan pasar khas gersi biasanya ditemukan ketika bulan ramadhan namanya bongkokopior mutiara pertama yang kita buat adalah sagu mutiara disini ada 1 bungkus sagu mutiara atau sekitar 100 gram, masukkan ke dalam 1000 mili air mendidih rebus sagu mutiara sampai bening, bisa pakai metode hemat kompor gas atau rebus sampai matang dan bening tambahkan setengah sendok teh pewarna merah, agar warnanya bagus saat dimasak sesekali diaduk ya nah ini sudah matang, tambahkan 2 sendok makan gula pasir aduk sampai gula pasir mencair kemudian matikan api dan sisihkan selanjutnya kita akan membuat bubur sum-sum siapkan 125 gram tepung beras setengah sendok teh garam 1000 mili santan 1000 mili santan dari 200 mili santan yang dicairkan aduk-aduk sampai rata setelah itu masukkan sisa santan dan aduk kembali masak dengan api sedang cenderung kecil aduk-aduk terus sampai adonan menjadi bubur nah ini adonan akan menjadi kental dan licin maka bubur sum-sum sudah matang angkat dan dinginkan lanjut membuat kuah santan siapkan panci tambahkan 150 gram gula pasir 1 sendok teh garam 1000 mili santan dari 200 mili santan instan dicairkan masak santan dengan api sedang aduk-aduk ya agar tidak mudah pecah masak hingga mendidih dan angkat bahan selanjutnya disini ada 4 lembar roti tawar potong-potong roti tawar menjadi bentuk yang lebih kecil kalau mau pakai lembaran juga bisa tapi butuh lebih banyak ya nah ini bahan-bahannya sudah siap ada bubur sum-sum saku mutiara potongan roti tawar kuah santan dan potongan daun pandan agar saat dikukus nanti aromanya jadi lebih enak langkah selanjutnya yaitu membungkus semua bahan siapkan piring letakkan 2 lembar daun pisang yang telah layu tambahkan sekitar 2 sendok makan bubur sum-sum 1 sendok makan penuh sagu mutiara beberapa potongan roti siram dengan kuah santan sebanyak 2 sendok sayur kemudian tambahkan potongan daun pandan sekitar 4 buah bungkus dengan daun pisang semua bahan isian yang telah ditata lipat lipat sisi kiri dan kanan daun ke tengah kemudian sematkan lidi untuk mengunci ya nah ini selesai satu bungkus lanjutkan membungkus sampai adonan sagu mutiara dan bahan lainnya itu habis satu bungkus ini isiannya banyak bisa juga dibuat porsi yang lebih kecil ya nanti biar hasilnya jadi lebih banyak nah satu resep ini hasil jadinya sekitar 10 bungkus dengan porsi besar nah cara bungkusnya juga mudah bisa juga dikasih sabuk seperti ini biar lebih terjaga bahan isian di dalamnya selanjutnya siapkan dandang pengukus yang sudah beruap banyak masukkan bungkusan bongkokopior mutiara ke dalam kukusan kukus selama 15 menit nah setelah 15 menit angkat dari dandang pengukus dan kukus bungkusan lainnya ya nah bongkokopior mutiara siap dinikmati selagi hangat atau bisa juga disajikan dingin yuk mari kita coba bismillahirrohmanirrohim rasanya roti kukus dan buburnya lembut sekali manisnya pas sagu mutiaranya kenyal manis dan aromanya sangat sedap kuah santannya agak hilang bisa buat lagi ya lalu ditambahkan saat penyajian seperti ini cocok banget disajikan sebagai menu pembuka nih untuk isiannya bisa lebih bervariasi ditambah buah pisang buah nangka irisan kelapa sesuai selera kalian ya selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba